Oke guys, jadi tadi kan kita udah unboxing tas aku di lokasi Nah sekarang kita udah nyampe di kamar aku Kita mau unboxing kamar aku Langsung iya masuk Nah jadi ini kamar aku adem banget sumpah Nah, masuk guys Masuk Saya buka sepatu dulu gak? Ah gak usah, gak usah, aman-aman Nanti aku sapu Nah ini ada disini tuh kursi aku Ini salah satu kursi aku, yang lain kursinya di mobil Terus ini tas Gantungan baju, jaket, segala macem ya guys Ini dipakai semua? Dipakai semua? Dipakai, ini jaket aku semua Terus ini ada tas lagi disini, beberapa tas Ini koper Itu kain kotor, adoh-adoh Itu sepatu di bawah Sepatu, ya itu sepatu buat aku syuting Terus nah ini Wah, ini agak berantakan ya teman-teman Ini baju gaun, segala macem Ini rok, baju kaos Itu bajunya mama, itu ada celana juga Disitu banyak banget bajunya Di bawah Serasa tinggal disini ya? Emang, udah serasa tinggal, ada kompor gitu guys Ini disini toilet kan Disini toilet Nah, terus Nah disini nih, biasanya aku masak itu kompor Yang biasa masak itu kan papa Jadi papa yang ngatur semuanya Ini kemarin tuh papa masak toco, toco ikan Ini masak makanan dari mana ya biasanya? Kalau toco ikan itu Kamu asli mana sih? Aku Aceh Nah ini masakan asli Aceh nih Mana yang mana itu? Ini namanya asam keeng Asam keeng Itu apa maksudnya? Ini tuh kayak ikan asam padeh gitu Cuman bedanya ini Bumbunya beda Kalau di Padang namanya asam padeh Kalau di Aceh tuh asam keeng Terus dia pakai belimbing Gitu Pakai belimbing uluh gitu Terus dipakain kunyit, ketumbar, cabe segala macem gitu Aku af Kamu afal ya? Maksudnya kamu Nama ada jiwa koki gitu Karena Biasa kalau mama masak Kalau misalnya aku gak teg Itu aku yang Apa? Rajang-rajang bawangnya yang blender gitu Coba kamu jejali dikit Bikit kuahnya aja Masakan siapa nih papa? Papa, ini papa semuanya Papa Cuman yang ini bumbunya mama Yang nakarin bumbunya Nah ini jadi kita ambil sendok dulu ya Jadi ini kita coba Ini tuh namanya kuah asam keeng Pedes banget Sepedes itu parah Makanya aku terkadang Kalau misalnya lagi sakit Aku gak makan ini Soalnya gak kuat Asamnya tuh pas banget Enak banget, sumpah Enak banget Ini papa yang masak Papa Papa itu tadi senantiasa Mungkin untuk makanan memperhatikan kamu Iya, banget Banget Jadi kalau misalnya pagi Dia udah bangun duluan tuh Jam Kita kan suat subuh jam 5 Tidur lagi bentar Aku kan kolingan jam 8 Biasanya Berarti aku bangun jam 7 Nah dia jam 6nya bangun Siapin semuanya Masak gitu Masak Entah kalau misalnya gak ada lauk Dia goreng telur Buat aku sarapan Yang penting jangan tinggal sarapan Soalnya kemarin aku sempet Drop Sakit Kumat mahnya Itu bener-bener seminggu Sakit banget Jadi dia dari situ Apa namanya Lebih melatih makan aku Vitamin Diingetin selalu Makanan semuanya Buah Diingetin sama dia Semuanya deh Terus kalau misalnya apa Terkadang dia bikinin aku Telur Telur alim kamus Setengah mateng Pokoknya Daddy is my hero Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax